Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita jadi pertemanan oleh Allah untuk melaksanakan belajar bahasa Arab. Yang insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan bagaimana kita menulis huruf hija'iyah. Pada tahap yang ketiga ini kita sampai pada bagaimana menulis min. Yang kemarin dari Alif, Pak, Tak, Tak, Sampai, Kap, Dan, Lam. Sekarang kita mulai pada penulisan, penulisan wahil bisa dibaca. Mim, huruf Mim mempunyai pola dasar bentukan dua dan lima. Yaitu dua itu adalah segitiga sama kaki, lima adalah garis tegak. Jadi saya ulangi. Huruf Mim mempunyai pola dasar bentukan segitiga sama kaki dan garis tegak. Dimulai dengan atas garis tengah. Naik setengah garis, kemudian turun ke samping. Turun ke samping searah jarum jam. Lalu kembali ke kiri dengan lebih sedikit dari tempat awal menulis. Kemudian diturunkan ke bawah. Kami ulangi satu. Dimulai dari atas garis tengah. Naik setengah garis. Kemudian turun ke samping searah jarum jam. Lalu kembali ke kiri dengan lebih sedikit dari tempat awal menulis tadi. Kemudian turun ke bawah. Atau ada pula dengan pola awal yang sama. Setelah membentuk segitiga sama kaki. Lalu ditarik turun sedikit. Lalu ditarik ke kiri. Hampir sama dengan menulis huruf Mim yang gandeng di awal. Sudara sekalian, huruf Mim ini bisa digandeng di awal. Di tengah maupun di belakang. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikutnya. Muslim atau Muslimun. Lamasa. Najmun. Muhammad. Salimun. Sehingga bentukan yang tampak ketiga gandeng adalah Mim di depan, Mim di tengah, Mim di belakang. Harus dipraktekan itu. Oh ya. Oke. Ini ada garis tengah. Kemudian mulai dari tengah ke atas. Mulai dari garis tengah ke atas. Terima kasih. Ini garisnya, ini adalah garis atas, garis yang kita akan menulis, dan ini yang bawah. Jadi main, ini tarik ke atas sedikit, kemudian untuk bentuk sekitiga sama kaki ini, maka dilebihkan sedikit, kemudian turun. Ini bentukkan garis tegak, ini sekitiga sama kaki. Yang pertama jadi naik, jadi yang kedua, hampir sama awalnya, turun sedikit, kemudian. Jadi kan kalau kita nulis meme, bisa satu, yang ini, yang kedua. Ini gerakan arah panahnya seperti ini. Ini yang kedua, ini yang pertama. Gitu sih, Wanyu. Siap. Siap. Bagi teman-teman yang akan ada. Ada pertanyaan untuk menulis huruf meme, silakan. Huruf non ini beda dengan huruf bak, ak, maun, sa. Karena pola bentukannya bukan dari pola empat. Itu adalah lingkaran ya. Bukan dari pola empat, lingkaran elips. Kami ulangi. Huruf non ini beda dengan huruf bak, tak, maupun sa. Karena pola bentukannya bukan dari pola empat atau lingkaran elips. Tetapi pola satu, lingkaran bulat. Lingkaran bulat. Dan yang harus diperhatikan adalah sebuah lingkaran. Sehingga titiknya bukan di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Ya. Jadi ketika lingkaran itu digandengkan, maka huruf titiknya itu ada. Di garis lingkaran disebut. Sudara sekalian, huruf non ini bisa digandeng di depan. Di tengah maupun belakang. Mirip dengan huruf bak, tak, maupun, sa. Contohnya adalah nasya, yansa, sinin, naila, lain, rin. Ada nonnya di depan. Dan non di tengah. Dan non di belakang. Sehingga bentukan yang tampak ketika gandeng adalah Non di depan. Ingat, titiknya ada di garis. Non di tengah. Titiknya ada di puncaknya. Kemudian non di belakang. Ini adalah seperti lingkaran. Jadi titiknya itu merupakan segaris dengan lingkaran dari badan yang bagian bawah. Bisa diberikan contoh, Ustaz? Hai. Hai. selamat menikmati untuk pembuatan menur dimana lingkarannya tidak tidak penuh menyentuh garis bawah tapi hampir kadanglah sepertiga ke bawah kita buat saja lingkarannya setelah itu kita ambil geserannya seolah-olah sekian maka maka misun adalah bukan begini dan bukan begini mulainya dari dari garis tengah itu akan naik dikit turun tidak sampai menentuk garis bawah kemudian naik sampai pada garis nonton sendirian kalau non itu berada di awal kita kandangkan maka diantuk garis turun sampai pada garis kemudian ke kiri titik nolnya berada di paspor misalnya kemudian di tengah titiknya juga berada di puncak awal dari karena dari awal sambungan sambungan dari sebelumnya kemudian kita mulai non sespon dan titiknya berada di baru ketika mendirian atau non yang berada di belakang titiknya seseperti mana yang sudah di korengan tadi di awal ini terlalu nah nom di awal nom di tengah dan nom di belakang untuk nom kalau nom untuk ketepuk dengan buruh buruh hak luah soal atau di atas ini cara penulisan yang berada di awal ketemu dengan hak ada sambung dari bawah ada sambung dari atas seperti yang tadi lo mempun juga misalnya Muhammadun ada yang tulisannya seperti ini mem ha dan mempunyai mempunyai baru meninggal memang ada juga yang sambungnya dari bawah yang terima di atas Demikian kalau menulis Mungkin saya menulis Pada korea yang Sudah kita baca Mungkin sebelumnya Ada yang perlu ditanyakan silakan Untuk Non yang di depan Apakah juga menggunakan Pola lingkaran Atau bagaimana Untuk yang di depan Itu tidak Menggunakan Pola lingkaran karena dia akan Sambung dengan grup yang Berikut Saat dia sedikit Atau berada di akhir Itu adalah menggunakan Pola lingkaran Kalau yang dipakainya Segitiga gitu Atau bagaimana Semacam ellipse Pro ellipse ya Lagi sama dengan Bak, tak, tak ya Ketika ada di depan ya Siap Kalau di tengah Tak sama Hanya yang membilangkan titiknya Kita lihat Misalkan Salah Kalau Pak Kalau Pak Tetap di tengah titiknya ya Kemudian Misalkan Salah Terima kasih Kalau sudah kita lanjutkan Siap H Huruf H ini Memakai pola dasar dua Yaitu Segitiga Sama kaki Hampir sama dengan huruf Dal Maupun Zal Namun Lebih penulisan Dan berakhir Lebih ke kiri Dari arah tegak lurus penulisan Ya Bisa membayangkan Beruk H ini bisa digandeng di awal Di tengah maupun akhir Sedangkan Apabila dia di akhir Gandeng Ada perubahan bentuk Perhatikan contoh berikut Halama Mahala Halama berarti hanya di depan Mahala Hanya di tengah Minhu Nah ini ada di belakang Hahana Wahahahu Hadama Sehingga Bentukan yang tampak Ketika gandeng adalah H di depan H di tengah H di belakang Belum Zat Harus lihat demonya Oh ya Terima kasih memakai pola dasar sekitiga sama kaki misalnya ini dari sini akan naik dikit dan memutuskan sekitiga sama kaki naik searah jarum jam ini adalah lebih dikit kemudian baru memutar lebih dari awal penulisan kita lihat awal penulisannya adalah ada naik dikit ada lebih yang memutuskan sekitiga sama kaki kekinya lebih dikit dari awal penulisan yang naik sambung awal penulisan awal penulisan baru turun searah jarum jam dan tidak dengan mim kalau mim adalah seperti ini naiknya itu banyak kemudian naik dikit baru dikecer kalau enggak naiknya dikit kemudian sedikit ke sama kaki naiknya menentu pada awal penulisan sudah baru turun ini kalau menurut ini kalau lo itu Itu bedanya antara MIM dan H Yang mengambil bersama Namun beda Kemudian Kalau H ini tengah Ini adalah penulisannya Jadi dari Mendatar Kemudian Kembali Membentuk segitiga sama kaki ini Kemudian naik Ini segitiga Petah kuras Kemudian Mendatar searah keris Kalau H yang di tengah Kalau H yang di belakang Secara penulisannya Di arah mana Ini kalau Setara putus-putus Adalah dari Mendatar naik Kemudian dari atas Membuat Lengkungan Dan bukan Gendilan seperti ini Atau juga Membentuk segitiga sama kaki ini Misalnya ini kita kasih nama A B C Yang terpaksa adalah Di awal Di tengah Dan di akhir Sebelum dilanjut Mungkin ada yang perlu ditanyakan Silahkan Terima kasih ada Burung ya Kita tidak asing lagi Yang perlu diperhatikan adalah Kapan atau bagaimana kita Menulis huruf Ambiah itu Karena huruf Ambiah adalah Huruf yang istimewa Kadang dia Mengendarai Wang Kadang mengendarai Ia Kadang mengendarai Alif Dan kadang sendirian Bagaimana Keindah-keindahnya Bisa kita perhatikan Kurayan Berlindung Hamzah Huruf Hamzah Adalah huruf istimewa Karena Kadang berdiri sendiri Dan Kadang harus menaiki huruf Alif Wawu Ataupun ya Huruf ini Berbentuk seperti Kepala huruf Ain Dan Beda loh ya Dengan tanda huruf Kap Perhatikan Contoh berikut Hamzah Berdiri sendiri Hamzah di atas Alif Hamzah di atas Wawu Hamzah di atas Ya Yang perlu Diperhatikan Sudara sekalian Adalah Kapan Huruf Hamzah itu Berdiri sendiri Kapan Dia di atas Alif Kapan Dia di atas Wawu Dan Kapan Dia di atas Ya Huruf Hamzah Akan berdiri sendiri Apabila Setelah Huruf Mat Atau huruf Yang panjang Contohnya adalah Ma'a Ma'un Syai'un Syai'un Su'un Ini adalah contoh Huruf Hamzah Yang berdiri sendiri Yaitu Apabila di depannya Ada huruf Mat Atau huruf Panjang Lalu Kapan huruf Hamzah Menaiki Alif Wawu Dan Ya Perhatikan Sudara Sekalian Yaitu Apabila huruf Sebelumnya Dibaca Dengan Harokat Fathah Atau A Maka Hamzah Naik Alif Apabila Huruf Sebelumnya Dibaca Dengan Harokat U Maka Hamzah Naik Wawu Apabila Huruf Sebelumnya Dibaca Dengan Harokat Kasroh Maka Hamzah Naik Ya Perhatikan Contoh Berikut Baksa Bikrun Tuk Maru Baksa Ini Berarti Dia Huruf Sebelumnya Dibaca Dengan Harokat Fathah Maka Hamzah Naik Alif Baksa Kemudian Bikrun Di sini Huruf Sebelumnya Adalah Kasroh Maka Hamzah Naik Ya Tetapi Di sini Ya Tidak ada Titik Duanya Nanti Ada Penjelasan Tentunya Kemudian Yang Tuk Maru Bisa Kita Perhatikan Bersama Bahwasannya Sebelum Huruf Hamzah Tadi Ya Ada Rokat Domah Maka Hamzah Naik Wawu Tuk Maru Sehingga Bentukan Yang tampak Ketika Gandeng Adalah Hamzah Di tengah Seperti itu Kemudian Di belakang Hamzah Naik Alif Hamzah Naik Wawu Dan Hamzah Naik Ya Perlu Kami Tambahkan Di sini Bahwa Di dalam Al-Quran Apabila Ada Mat Panjang Mat Tobi'i Maksudnya Mat Tobi'i Ada Fathah Bertemu Dengan Alif Ada Kasroh Bertemu Dengan Yak Mati Dan Ada Huruf Berdomah Bertemu Dengan Wawu Itu namanya Mat Asli Mat Tobi'i Mat Bacaan Panjang Kemudian Bertemu Dengan Hamzah Maka Pada Mat Tersebut Ditambah Dengan Layar Garis Mendatar Contoh Ma Un Su Un Ji Sampai Tidak Kita Review Dari Awal Penulisan Huruf Huruf Yang Dikatakan Bapak Istimewa Pasti Mewah Huruf Hamzah Dalam Kedak Terdiri 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 Kalau Sudah Panjang Misalkan Malah Terdiri 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 Adanya TPA JIA 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 artinya didatangkan Suun Buruk Ma Air Apabila sudah Mat Misalnya Ma Berarti Ma dengan Alip Suun Dengan Wawu, JIA Mat Dengan Ya Suun Kemudian bedanya tadi dengan Saat menulis Samyah Kayak Alif Wawu dan Ya Dengan Ketika menulis Samyah sendirian Ini adalah beda Bedanya seperti ini Misalkan Kita menulis Mak Mbak Bim Fadkah Dan Ham Yah Sukun Maka dia memakai Atau Naik Alif Memakai Alif Karena mat sebelumnya adalah Fatkah Bedanya dengan yang atas Sama-sama Min Fatkah, namun kemudian ada Alif sebagai mat Panjang Kalau yang di bawah Ambiah yang naik Alif Itu Mim langsung ketemu dengan Ambiah Yang atas Mim Dan mat panjang Alif Baru Ambiah sendirian Demikian juga Misalkan Mu'minun Mu'minun Memdumah Maka Ambiahnya Naik Wabu Lain dengan Su'un Sin Dumah Kemudian Wawu sebagai mat Baru Ambiah Tapi kalau Yang di bawah Mim Demah Langsung ketemu dengan Ambiah Dimana Sebelum Ambiah itu Kharkat dan Demah Maka Ambiahnya naik Wawu Mu'minun Maka saat kita menulis Mu'minun adalah dengan Mim Wawu Mim atau Ambiah Pakai Wawu Dan Mimun Bukan Mimun dengan Ambiah naik Alif Hutan Ini Kaedah-kaedah Yang kita Urakan Tadi Adalah seperti itu Begitu pula Dengan Pihrun Pak Kasoh Kemudian Ambiah Naik Yak Namun Yaknya tidak Pakai titik Karena apa Kan ada Yak itu yang pakai titik Ada yang Yak tanpa titik Yak yang Tanpa titik adalah Yang dipakai Untuk Penulisan Ambiah ini Maka Bikrun Kita menulis Pak Kemudian Yak tanpa Titik Dipasang Ambiah Kemudian Rok Bikrun Tidak boleh Nulis Bikrun Dengan Ambiah naik Wawu Atau Bikrun Dengan Ambiah naik Alif Ini tidak Boleh Itulah Kaedah Yang Diurikan Pada Awal Awal Penulisan Ini Ada pun Yang berikutnya Yang Kapan kita Menulis Memakai Panjang Itu apabila Apabila di dalam Al-Quran Kita menemukan Penulisan Harukat Atau Kulub Yang dibaca Panjang Baik itu Dengan Alif Maupun Dengan Wawu Maupun Dengan Yak Kemudian Kemudian Dengan Ketemu Ambiah Seperti contoh Yang di atas Ini Ma'un Su'un Ji'ah Itu Pada Mat Panjangnya Kita pasang Tanda Mat Panjang Atau Bendera Kalau Ma'un Penulisan Al-Quran Berarti Pada Alifnya Ada Mat Panjang Su'un Di atas Wawu Juga Ada Mat Panjang Ji'ah Di atas Yak Juga Ada Mat Panjang Itulah Kaidah-kaidah Yang Diurahkan Pada Bapak Ini Yang sudah Kita baca Mungkin Dari Situ Atau Sampai Disitu Ada Yang perlu Ditayakan Silahkan Sudah Jelas Sedikit Tanya Tat Kalau Huruf Hamzah Sendiri Berarti Pakai Pola Yang Mana Segitiga Atau Lingkaran Kepalanya Ain Tadi Sama Dengan Kepalanya Ain Ntar Saya Berarti Lengok Ain Dulu Ain Di atas Segitiga Portagoras Kan Kan Ujung Ujung Samping Ujung Samping Dari Elip Oh Iya Berlawanan Arah Jarum Jam Ntar Ya Atau Atau Ambiahnya Naik Wawu Atau Yak Kemudian Atau Ambiahnya Sendirian Adalah Seperti Yang Diorekan Tadi Ambiah Ambiah Memiliki Atau Merupakan Huruf Yang Istimewa Mempunyai Kaidah-kaidah Beda Dengan Huruf-huruf Yang Lainnya Ada Ada Lagi Yang Perlu Ditanyakan Dari Penulisan Ambiah Ini Bisa Dilanjut Untuk Huruf Yang Yak Siap Huruf Yak Huruf Yak Penulisannya Mempunyai Pola Dasar Bentukan Dua Yaitu Segitiga Sama Kaki Dan Tiga Yaitu Segitiga Pitagoras Penulisannya Dimulai Dari Atas Bentukan Dua Berlawanan Arah Jarum Jam Di Atas Garis Tengah Saya Ulangi Penulisannya Dimulai Dari Atas Bentukan Dua Berlawanan Arah Jarum Jam Di Atas Garis Tengah Lalu Disambung Dengan Bentukan Tiga Yaitu Segitiga Pitagoras Searah Jarum Jam Di Bawah Garis Tengah Itulah Huruf Ya Yang Sendirian Ada Pun Kalau Digandeng Perhatikanlah Contoh Di Bawah Ini Yalidu Walidi Ali Yaminu Mayaman Mayamin Mayamin Mu Minina Sehingga Bentukan Yang Tampak Ketika Gandeng Adalah Di Depan Ya Seperti Potongan Elips Sama Dengan Bata Sa Nun Di Tengah Sama Dengan Bata Sa Nun Di Belakang Nah Di belakang Ini Hampir Menyerupai Huruf Ya Yang Berdiri Sendiri Baik Kita Perhatikan Contoh Yang Akan Dibuat Oleh Ustaz Ari Merah Merah Gambarnya Merah Men Tengah Berrin Bata R Sama Sama G Tengah Sama Menurut view saya kok hilang? Iya, nggak kelihatan nggak? Tidak tambah. Oh, iya. Sudah muncul nggak? Untuk huruf ya. Kita pasang segitiga sama kaki. Kemudian ini segitiga kita kuras. Ini segitiga sama kaki. Ini segitiga kita kuras. Jadi nulis ya. Dari atas kan itu naik dikit. Membentuk segitiga sama kaki. Kemudian segitiga kita kuras. Jadi, bukan seperti ini. Kalau sendirian seperti itu. Kemudian kalau di awal, di tengah, hampir sama dengan Pak Tak Sak Nun. Hanya titiknya saja yang memindahkan. Kalau belakang, dia akan kembali seperti aslinya. pola segitiga sama segitiga Pitagoras yang dominan. Misalkan kita nulis lamnya. lamnya. Garis tega untuk lamnya. Kemudian, yak. Dari segitiga Pitagoras. Jadi, nulis yak bukan lam. Kemudian lingkaran Bukan seperti ini. Namun adalah lam kemudian sekitiga Pitagoras. Misalkan dengan bak ya sama seperti itu. Bukan bak yak. Bukan seperti ini. Misalkan kita lulus alamani atau mengajarkan kepadaku. Main, lam, mim, nun, ya. Itulah penulisan ya. Baik di awal, di tengah, maupun di belakang. Seperti itu. Kita ingat, ya polanya bukan memakai lingkaran, tetapi adalah sekitiga Pitagoras yang salah satu sisi pendeknya atau sisi panjangnya dua kali sisi pendek. Sampai di situ mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Belum saya latihan. Tinggal sikit. Bisa lanjut. Bisa. tak marbutoh. Huruf tak marbutoh atau tak taknis adalah tak yang biasanya digunakan sebagai tanda ifim mu'anas atau kata benda perempuan atau kata benda yang dianggap perempuan. Cara penulisannya adalah melingkar searah jarum jam. Separuh di atas garis tengah. Kemudian ada tanda tak yaitu titik dua di atas lingkaran tadi. Tak marbutoh ini hanya bisa ada di akhir gandeng. Dan bentuknya memakai huruf H yang diberi titik dua di atasnya. Perhatikanlah contoh berikut. Madrasatun. Sil salilah a'ishatu a'za a'za zalata. Sehingga bentuk yang tampak ketika gandeng adalah di belakang. Hanya ada satu bentukan. yaitu hanya ada di belakang. Atau sendirian. Atau sendirian. Kalau sendirian untuk apa? Penulisan tak marbutoh sendirian sekarang kita temukan. Maka yang ada adalah yang di belakang. cukup jelas dari tak marbutoh itu penulisannya seperti hak. Kalau hak kita kenal ada menulis di awal di tengah maupun di belakang. Sedangkan tak marbutoh atau tak bundel atau tak taknis itu hanya di belakang. Bisa difahami enggak? Insyaallah. Oke, kita lanjut pada lam alif. Lam alif. Huruf lam alif sebenarnya adalah huruf yang digandeng. Yaitu huruf lam dan huruf alif. ada pun dalam penulisannya huruf lam alif memakai pola bentukan dua yaitu segitiga sama kaki dan tiga yaitu segitiga pitagoras. Pola bentukan dua segitiga sama kaki untuk bagian bawah. Bentukan tiga yakni segitiga pitagoras untuk bagian atas. Ada pun cara penulisannya saudara sekalian garis tegak dari garis atas. Setelah hampir sampai garis tengah kemudian dibelokkan ke kiri sedikit saja. Kemudian baru menulis huruf alifnya dari atas sehingga sesuai pola tiga yaitu segitiga pitagoras. Nyilang di garis miring dari huruf lam sampai garis tengah. Kemudian ditarik ke kiri bertemu dengan huruf akhir lam dan menjadilah pola dua yaitu segitiga sama kaki yang dibah di bawah. Hanya saja akan lebih jelas ketika ada contoh penulisan. di hati hati dulu untuk yang tulisan tadi, contohnya tadi kemudian kita bagaimana menulis lam alif lam alif adalah dua huruf lam dan alif kenapa itu alif ini kita bahas sendiri karena ada sirkit beda dengan yang lain misalkan kita menulis non dan alif maka non awal kemudian alif menulisnya arahnya ke atas begitu pula ma, mem kemudian alif arahnya ke atas sedangkan kita kalau kita menulis lam alif lam kemudian miring dikit lam miring dikit sampai pada garis jadi sebelum sampai pada garis misalkan ini kan garis atas garis tengah garis bawah sebelum menyetel garis tengah kiri dikit arah penulisannya kemudian alif arah penulisannya kemudian alif menulis alifnya dari atas bukan dari bawah jadi bukan bukan seperti ini jadi dari atas turun kemudian nagak keliling sedikit baru alif dari atas ke bawah gandeng dengan lam maka kalau kita lihat ini adalah segitiga kita kurasnya di bawah ini dimensinya adalah dimensi segitiga sama kaki inilah pola yang perlu kita jadikan sebagai gambaran bagaimana kita menulis selam alif jangan sampai kita menulis selam alif seperti ini di atas di atas sedikit langsung miring banyak kemudian alif sehingga bendelannya besar bukan seperti itu 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 kira-kira penjelasannya setelah mungkin bapak ibu dan saudara ada yang perlu ditanyakan mungkin termasuk review lagi dari awal alif sampai bagaimana penulisannya perlu ditanyakan silakan untuk lam alif ini berarti tetap dua stroke ya dua goresan ya bikin lamnya tegak dulu kemudian baru agak miring dikit miring dikit ya balik ke kanan oh langsung dari atas ya alif ya kok diam dat hello ini mereview ini next jadi mau seperti ini dan langsung gini boleh atau gini kemudian kanan dikit baru balik begitu juga bisa kalau ada yang perlu ditanyakan dalam alif tadi yang di depan belakang tengah belum dijelaskan tadi ya Tatiha gimana ya ya lam alif kan berarti kita menulis lam dan alif kalau lam itu misalkan dia berada di depan lam alif ya alif tidak bisa sambung dengan huruf berikutnya berarti kan berdiri sendiri seolah-olah seolah-olah berdiri sendiri hanya kaedahnya saat kita menulis Arab kita akan mengenal adanya huruf ada fi'il kalimah fi'il atau kalimah isim maka satu kalimah itu harus misalkan kita ngetik dengan komputer tanpa spasi tanpa spasi tidak ada jarak misalkan lam 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 crestum lisa'i kalau lam mastum lisa'i di dalam Al-Quran memang penulisannya ada yang lam dengan tegak sehingga setelah lam kemudian min kalau tidak ditulis dengan Fatka Tegak, ditulis dengan Lam Alif maka dia berada di depan, Lam Alif kemudian Mim dan seterusnya Lam Mas Tum dimana Lam Alif kemudian Mim itu tanpa spasi sedangkan kalau berdiri sendiri ini adalah yang Lam Alif berada di awal karena Alif tidak bisa sambung dengan huruf berikutnya makanya seperti ini kalaupun di tengah berarti kan tinggal huruf awalnya apa kemudian bisa sambung dengan Lam Lam Alif kemudian kemudian sedua Alif seperti yang Mas Tum seperti itu karena Alif tidak bisa ketemu dengan huruf yang berikutnya itulah semacam kendalanya kalau dia di awal dan di tengah maka Lam Alif tetap ya seperti itu kalau di akhir jelas dia tetap seperti itu Lam Alifnya maka pada urean tadi tidak ditunjukkan bagaimana di awal di tengah atau di akhir tapi hanya penulisan Lam Alif adalah seperti itu demikian saya termasuk bapak-bapak dan yang lain yang perlu kita perhatikan tulisan Lam Alif Lam Alif itu gandengnya hanya bisa berada di belakang karena kendala dari Alif tidak bisa sambung dengan huruf berikutnya mungkin masih ada lagi yang perlu ditanyakan silahkan ide Ustaz ya cara penulisan MIM yang disambung dengan Alif MA supaya apa supaya beda dengan cara penulisan huruf H disambung dengan Alif seperti apa Ustaz yang benar H antara MIM disambung dengan Alif dengan H disambung dengan Alif kalau selama ini kan kalau kita menuliskan MIM-nya itu ditarik dari bawah gitu langsung ke atas gitu kan ternyata salah gitu seperti itu oke awalnya nulisnya seperti ini ya biasanya seperti itu yang selama ini terjadi MIM padahal mestinya arahnya seperti ini jadi kalau MIM MIM itu kan naiknya banyak kemudian turun dikit baru kalau H naiknya dikit kemudian baru jadi ini ada ada bundelnya kalau MIM tidak ada bundelnya kalau H bisa dilihat ya Pak ya maka penulisan MIM kaedah penulisan MIM tadi kan ada yang MIM ngalus sendirian atau di belakang seperti ini MIM-nya atau ada yang misalkan ada tulisan 5 kenapa LAM MIM 5 ada mungkin juga ditulis 5 bisa dipahami ini bisa masih lagi yang perlu ditanyakan yang jelas ketika kita menulis H polanya ini pola pola lingkarannya ini adalah lebih besar dari MIM ini sedikit halo MIM tidak ada bundel kalau MIM tidak jadi misalkan kita membuat besar mau menulis huruf H seperti ini pun boleh bukan hanya sedikit tapi dari bawah yang jelas ada ini segitiga sama kakinya ini seperti itu ini ada lebihan sedikit kemudian naik kembali membentuk bundelnya sedangkan kalau MIM naiknya banyak hampir betul-betul sekitiga kemudian posisi sekitiga sama kaki kemudian ke kirinya ini pun juga agak naik sedikit bukan datar dengan garis enggak agak naik sedikit kemudian ada turun sedikit baru mendatar ini untuk MIM jangan terlalu hak dari garis seperti ini kalau MIM ada lagi yang perlu direview dari Alip sampai dia belum ada saya kira perlu latihan saja kalau pas latihan mengalami kesulitan nanti baru biasanya timbul pertanyaan silakan untuk banyak latihan dengan mempraktekan pola-pola dasar penulisan seperti yang sudah kita pelajari tadi baik itu dari lima pola yang sudah kita bahas bahwa dalam menulis menulis jaiyah pola-pola yang kita pakai adalah seperti tadi ada pola lingkaran lingkaran bulat lingkaran elip segitiga pitagoras dan segitiga sama kaki kemudian garis tegak lima bentukan yang sebagai dasar saat kita menulis jaiyah baik itu ketika gandeng ataupun utamanya ketika sendirian dan mudah-mudahan dengan review ini saat kita menulis di papan tulis atau di kertas yang kita menulis dengan bullpen menulis langsung bukan menulis ketik di komputer atau di android tulisan kita mudah-mudahan jadi lebih sedap dipandang daripada yang dahulu utamanya juga bapak ibu dan saudara yang menjadi pendidik baik itu di TPA SD maupun SMP saat menulis di papan tulis itu mudah-mudahan tulisannya jadi lebih indah lebih bagus karena beberapa waktu saya lihat juga kita masih prihatin dari tenaga pendidik kita ketika membuat soal untuk anak-anak baik itu SD SMP termasuk PAUD yang soal itu arabiknya ditulis dengan tangan bentuknya masih boleh dikatakan asal-asalan nah ini menjadikan keprihatinan kita mudah-mudahan dengan kita bedah atau kita review seperti ini menjadikan tulisan kita jadi lebih bisa atau sedap dipandang selanjutnya insyaallah nanti kita mulai untuk pelajaran bahasa arabnya bisa kita review atau kita mulai dari awal untuk mabadi uluboh karena dari awal ini kita sudah mulai bagaimana menulis arabiknya baik itu sambung di awal di tengah maupun di akhir dengan pola bentukan yang sudah kita bahas tinggal kita saat kita nanti menulis dalam latihan baik itu catatan kita yang ada di kertas kalau di android atau di komputer saat kita ngetik tidak masalah karena sambungnya juga sudah otomatis hanya saat kita menulis sendiri atau membuat catatan sendiri di kertas tidaklah kaedah-kaedah pola penulisan itu bisa kita terapkan dan sebelum diakhiri mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan atau ditanyakan silahkan kemudian 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 Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini Ada guna dan manfaatnya bagi kita Juga untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT Untuk malam hari ini kita cukup sekaliguskan Terima kasih